Selamat datang, kawan-kawan Youtube. Kali ini saya tidak merambal garis tangan, tapi akan menceritakan sedikit pengalaman yang menjadi kenyataan di mana sebuah mimpi yang bisa menjadikan tanda kematian. Pengalaman ini terjadi di lapangan dan akuratannya lebih dari 60%. Sebelumnya kita kenali dulu mana kembang mimpi itu sebagai kembang bunga tidur, mana itu mimpi karena fisiologis. Bunga tidur adalah mimpi yang dikebatkan karena keinginan-keinginan kita di alam terjaga, tidak terpenuhi dan akan terpenuhi di alam mimpi. Seperti seorang anak kecil yang jika tidak dijanjikan bersepeda, maka dia terbawa ke dalam mimpi. Itu termasuk mimpi fisiologis, seperti ketakutan, kecemasan sebelum tidur, biasanya akan bermimpi buruk, seperti dikejar-kejar hantu atau binatang. Lalu mimpi-mimpi yang menjadi tanda-tanda pesan dari bawah sadar adalah mimpi di atas jam 1. Semakin pagi mimpinya, semakin nyata, semakin cepat itu waktunya. Jika bermimpi jam 5, itu mungkin waktunya sangat cepat, cepat akan kejadian. Selebihnya itu adalah kuasa Tuhan, kali ini hanyalah sebuah pengalaman yang pernah dialami dan diyakini di masyarakat. Ada pun beberapa mimpi yang menandakan akan datangnya kematian sudah dekat. Yang pertama adalah seperti yang diyakini di masyarakat adalah jika bermimpi gigi tangga, gigi yang copot atau gigi tangga. Kejadiannya adalah dari 5 kali bermimpi, 4 kali benar-benar menjadi nyata. Jadi mungkin adalah suatu pesan-pesan dari bawah sadar yang kita bisa tangkap. Kejadiannya adalah Roman dan bibi saya pernah membelikan gigi saya takal dan akhirnya benar-benar kejadian ada dari keluarga yang benar-benar meninggal. Dan itu juga terjadi di beberapa kasus di masyarakat. Selanjutnya adalah pernah terjadi jika di dalam mimpi bahwanya orang tua atau orang sakit bermimpi didatangi oleh leluhur mereka atau bapak atau ibu mereka atau kakek mereka yang sudah lama meninggal. Di dalam mimpi biasanya akan ditawari untuk tinggal di sebuah rumah yang bagus. Ini pengalaman ini diceritakan oleh paman saya sebelum meninggal tiga harinya mengatakan bahwa dicari oleh bapaknya yang tidak lama meninggal disuruh menempati sebuah rumah yang sangat bagus. dan kejadian ini sering terjadi dan akhirnya kejadian meninggal padahal tidak ada yang sakit tetapi meninggal karena kecelakaan. Selanjutnya bermimpi tangan putus paman saya yang kedua juga bermimpi tangannya putus dan juga dicari oleh kakeknya itu tinggal di sebuah rumah yang rumah itu baru selesai mimpinya pun diceritakan ke tetangga-tetangga dan pada sebelum seminggu kemudian dan meninggal karena jatuh dari pohon. Bapak saya sebelum meninggal bermimpi juga ditetangi oleh ayahnya sering ditengok-tengok di dalam mimpi diajak untuk jalan pergi jauh dan juga sering mendengar suara-suara di alaman rumahnya dan juga sering melihat binatang-binatang melatah di tembok sebelum menghambuskan nafasnya terakhir ada tiga kasus melihat orang sebelum meninggal melihat seperti bermimpi melihat binatang-binatang ular di dalam tempat tembok rumahnya ataupun ular-ular itu adalah sebagian mimpi yang memang benar-benar sepernah saya analisa di lapangan dan dari sekian kasus dari sepuluh dari tujuh kasus memang enam modal terjadi tadi ada banyak lagi tetapi tidak berani disimpulkan karena tidak ada bukti dan belum pernah saya temui jadi selebihnya kita sedangkan kepada kuasa Tuhan karena hidup mati adalah kuasa beliau jangan takut ataupun kecuma suas jika bermimpi dari salah satunya karena ada juga yang banyak bermimpi seperti itu tidak ada kejadian apa-apa aman-aman saja jadi tergantung mimpinya baga berwarna tiga dimensi atau jam berapa bermimpi itu jika jam dua mungkin berapa bulan lagi semakin pagi semakin cepat pada dasarnya kebanyakan mimpi dialami karena fisiologis atau ketakutan dan kecemasan juga dari kebahagiaan di alam jaga terbawa ke alam mimpi jarang beberapa mimpi yang memiliki pesan-pesan khusus dari bawah sadar selamat menikmati terima kasih